Pemirsa tim Sargabungan kembali menemukan dua jenazah korban gempa yang tertimbun longsor di desa Cijedil, kecamatan Cugenang, kawatan Cianjur. Dengan demikian, korban gempa meninggal dunia berjumlah 605 orang. Pada pencarian hari ke-30 yang dilakukan tim Sargabungan kembali berhasil menemukan dua jenazah korban gempa yang tertimbun longsor di desa Cijedil, kecamatan Cugenang, kawatan Cianjur. Jenazah korban gempa tersebut ditemukan sekitar 10.35 waktu Indonesia Barat di worksite 2 Cijedil. Menurut tim Sar, kedua jenazah kemudian berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Keduanya ditemukan tidak berjauhan. Selain itu, kedua jenazah ditemukan dalam keadaan masih utuh. Kedua jenazah langsung dibawa kemarin jenazah RSU Desa Yang Cianjur, kota untuk diidentifikasi tim DVI Paul Dajabar. Ini hari ke-30, tanggal 20 Desember. Alhamdulillah kita menemukan dua jenazah. Yang pertama laki-laki, ciri-ciri, lepis warna jin, warna biru, baju warna nita. Yang kedua itu wanita, baju motif, putih bermotif, lana pendek usang. Ditemukan di sebelah mana Pak? Di worksite 2, di Cijedil, di bagian atas. Untuk kondisi korban sendiri? Alhamdulillah ukur dua-duanya. Dua-duanya ukur? Itu dewasa atau anak-anak? Dua-duanya dewasa. Dengan demikian, data korban meninggal dunia akibat gempa berjumlah 605 orang. Sementara itu, lima korban yang masih tertimbun longsor di Desa Cijedil masih dalam pencarian petugas gabungan.